Kenapa tahun 1400 bangsa ini sudah maju? Sudah. Tahun 300 di Kalimantan Timur sudah ada kerajaan Guta Ikarta Negara. Tahun 400 di Malang sudah berdiri kerajaan Kanyuruhan. Tahun 350 di Jawa Barat berdiri kerajaan Saloponegoro. Tahun 400 di Jawa Barat ada kerajaan Taruman Negara. Tahun 600 di Jawa Tengah berdiri kerajaan Meta-Metaram. Sudah nampel sendiri sekitar tahun 1400an. Sudah nampel ini para wali itu datang untuk membawa Islam saat bangsa ini sudah maju. Kenapa tahun 1400 bangsa ini sudah maju? Sudah. Tahun 300 di Kalimantan Timur sudah ada kerajaan Guta Ikarta Negara. Tahun 400 di Malang sudah berdiri kerajaan Kanyuruhan. Tahun 350 di Jawa Barat berdiri kerajaan Saloponegoro. Tahun 400 di Jawa Barat ada kerajaan Taruman Negara. Tahun 600 di Jawa Tengah berdiri kerajaan Meta-Metaram. Artinya bangsa ini sudah bangsa yang maju. Makanya tahun 1250 bangsa ini pernah menaklukkan Mongolia. Bangsa terbesar di dunia menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa. Takluk dengan bangsa Rusan Tara. Namanya Singa Sari. Jadi bangsa Amul ini sudah besar ketika Islam lahir di Mekah sana. Makanya ketika para wali datang ke sini untuk membawa Islam. Kenapa para wali? Kalau yang lain kan Panglima Perang. Yang lain adalah Sodagar. Kenapa yang ke sini para wali? Karena di sini sebelum Islam itu Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya Brahmana. Brahmana ini tidak mengurus dunia. Sodagar petani sekaya apapun kastanya sudra. Makanya orang sudra gak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh sodagar. Itu secara teori gak masuk. Karena apa? Sodagar itu kastanya sudra. Makanya yang menyebarkan Islam ke sini para wali. Yang seimbang dengan Brahmana. Nah ini Brahmana seimbang dengan wali. Makanya yang menyebarkan itu para wali. Nah wali-wali ini datang ke sini melihat bangsa sudah maju. Jadi gak perlu lagi diajari yang sederhana-sederhana. Makanya gak ada cerita wali mengislamkan orang Indonesia terutama orang Jawa dengan cerita surga. Karena cerita surga bagi orang Jawa itu sudah imbang. Surga airnya mengalir. Di sini air mengalir di mana? Mana? Surga banyak buah-buahan. Di sini banyak buah. Buahan. Bahkan di sini buah-buahnya lebih macem-macem. Ada cipluan. Ada duet. Ada kesemek. Ada duen. Di cerita ini surga itu nanti banyak perempuan. Cantik-cantik yang bisa dinikah. Nanti kalau orang masuk surga dapat perempuan banyak. Orang sini gak terlalu tertarik. Karena apa? Orang sini itu punya satu aja pusing. Ada cerewet. Nah di arah ke sana perempuan itu lurut. Karena apa? Perang perempuan. Ya. Berdagang perempuan. Calimpakan perempuan. Makanya perempuannya lurut-murut. Nah di sini perempuannya merdeka. Karena hampir pekerjaan besar malah dilakukan oleh perempu. Perempuan. Nanam padi perempuan. Ambil kopi perempuan. Panen perempuan. Ngomong makan di bebek perempu. Perempuan. Makanya perempuan Indonesia ini mandiri. Bisa ditinggal oleh laki-lakinya. Makanya kalau laki-laki tinggal istrinya. Laki-lakinya gak kuat. Tapi kalau perempuan tinggal istrinya biasa aja. Makanya itulah awal. Kenapa di Indonesia perempuan itu mandiri dan cerewet. Karena bisa hidup tanpa laki-laki. Makanya jadi laki-laki di sini jangan sok-sokan. Perempuanmu lebih merdeka. Nah itu awalnya. Makanya kalau di sini. Di sini perempuan merdeka. Berani ngomel. Cerewet. Maka laki-laki yang di atas ini semua. Pasti kalahnya sama perempuannya di rumahnya masing-masing. Nah itulah. Nah makanya para wali melihat Indonesia ini sudah jadi. Mau diajari bahasa yang halus. Di Jawa juga halus bahasanya. Akhlak berbahasa di sini sudah selesai. Makanya ada tingkatan. Ada tingkatan makan. Ada tingkatan dahar. Ada tingkatan nedok. Tapi ada tingkat di bawahnya. Badok. Ya itu. Ada tingkatan tidur. Turu. Naik. Rompok tilam. Bubuk. Sare. Nendro. Ke bawah. Ya entan. Mijak. Nekok. Ya entan. Orang mati. Ya ada tingkatan atas. Sedok. Kapundut. Marak soan. Ngerasanipun Allah. Tapi yang ke bawah juga ada. Mati bongkok. Modar. Nah ada jenis Indonesia ini sudah komplit. Ini bahkan hantu paling komplit itu Indonesia. Makanya para wali waktu itu tidak ada dalam cerita pengislaman. Apakah cerita surga. Apakah cerita. Yang ada dalam cerita tentang kesaktian para wali. Kenapa kesaktian para wali yang banyak muncul. Karena yang diimbangkan lebrah mana yang juga sakti. Sakti. Mereka punya cakti dalam bahasa. Jawa kuno cakti itu kemampuan. Yang tidak bisa dinalar oleh akal. Makanya yang bisa ngelawan cakti itu. Namanya. Karo. Karo ma. Wali punya karo. Karo ma. Yang paling berat dibikinkan oleh para wali itu bukan apa-apa. Karena ketemu bangsa yang ma. Yang maju. Sehingga kemudian yang dipikirkan oleh para wali. Jangan sampai Islam menghambat kemajuan bangsa Nusantara. Bagaimana Islam membuat bangsa ini tetap maju. Tapi punya pemahaman agama yang bisa diterima oleh orang-orang Indo-Nusantara. Nah itulah maka yang dipikirkan oleh para wali adalah. Bagaimana bangsa yang sudah maju dan bersatu ini. Tetap akan menjadi daerah. Di mana nanti Islam harus dikembang. Dikembangkan. Nah ini. Bangsa yang sudah punya agama. Punya suku. Punya bangsa. Yang tadinya hanya di dalam catatan. Ini bangsa yang berbeda mana. Arab ketemu bangsanya satu. Ya orang Eropa ketemu bangsa satu. Cina ketemu bangsa satu. Begitu bangsa sini. Arab bangsa beda-beda. Suku beda-beda. Afganistan itu sukunya cuma tujuh. Di sini tujuh ratus lebih. Nah itu sudah berbeda-beda. Makanya para wali yang dipikirkan adalah bagaimana orang yang sudah bersatu dan baik ini. Tetap bisa melangsungkan kebaikan bangsanya. Makanya ketika Islam datang yang dipikirkan adalah kembali kepada Rasulullah. Karena Rasulullah hanya minta satu hal. Kalau kamu ketemu bangsa yang berbeda-beda. Suku bangsa agama. Hiduplah rukun saling bertanggung. Jawab. Makanya kita selalu diingatkan dengan bahasa Rasulullah dalam setiap baikat. Nahdudin ulama. Apa baikatnya? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'ayyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah konsep berbeda-beda. Suku bangsa agama tapi hidup saling bertanggung jawab. Dalam bahasa Rasulullah. Rasulullah disebut ra'iyah. Ra'iyah adalah hidup berbeda suku bangsa agama. Tapi saling bersatu. Saling bertanggung jawab. Ra'iyah yang disampaikan Rasulullah itulah yang disampaikan oleh para wali. Dijadikan alat pemersatu. Sehingga orang Indonesia disebut ra'iyah. Sesuai perintah Rasulullah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi ra'iyah. Ra'iyah adalah bahasanya Rasulullah. Jadi jangan dikira rakyat itu bukan bahasa PKI. Ra'iyah itu bukan bahasa siapapun. Itu bahasanya Rasulullah. Rasulullah. Kulukum ra'in. Kulukum mas'urun an'ra'iyati. Sehingga ra'iyah diperlakukan di Indonesia. Diserap ke bahasa kita menjadi ra'iyah. Ra'iyah adalah bahasanya Rasulullah. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tidak ada yang lahir. Itu muslim Indonesia. Makanya akhirnya kita selamat. Arab satu bangsa pecah puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu karena konsep ra'iyah atau ra'iyah. Jadi satu-satunya negara dengan konsep Rasulullah ra'iyah. Itu cuma Indonesia. Artinya bahwa negara paling sunnah untuk meletakkan nama warganya adalah Indo-Rihsia. Makanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah. Diserap ke bahasa kita jadi masyarakat. Kalau berbeda paham, wasyawil rumpil amri lahir konsep musyawarok. Kalau kita kemudian apa, menentukan masalah hukum pakai namanya al-hakim atau mahkamah bahasa Arab semua. Karena dulu yang menata daerahnya ro'iyah atau rakyat adalah para wali, maka daerahnya ro'iyah disebut wilam. Wilayah al-wali punya wilam. Wilayah itulah yang sekarang bernama negara kesatuan Republik Indonesia. Maka santri dan nahlatil ulama penerus para wali selalu tegas mengatakan NKRI harga mati. Karena ini tinggalannya. Makanya sekarang kita rawat Indonesia ini. Jadi kita rawat kebersamaan Indonesia ini. Mari kita rawat. Jangan sampai tercerai. Beraih. Makanya nahlatil ulama menggunakan ayat Waktasimu bihablillahi jami'awwala tafar roku. Makanya kita ini selalu jadikan agama alat pemersatu agar bangsa ini tidak terjerai. Beraih. Makanya kalau kiai doa, kiainya yang doa. Santrinya yang aminah. Amin. 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 Kalau udah kecapean, amin. Kiainya paham. Walhamdulillahirrobin. Alamin. Pokoknya itu semua pengen doa agar bersatu dibawa ke alun-alun karangah. Kayar namanya istighosah. Kalau tidak istighosah semua bersatu. Jual tahu, ya laku tahunya. Jual balon, laku balonnya. Jual aqua, jual esteh, jual apa. Tidak ada yang ditanya rakyat ini agamamu apa. Tapi semua bersatu dalam kebersamaan doa yang digerakkan oleh Nahgatil. Ulama. Persatuan terjaga. Roda ekonomi berputar. Sikliannya wisra gelem bersatu. Nungwone ijeni ijen. Kalau itu diteruskan, maka yang terjadi adalah perpecahan di tengah masyarakat. Karena nggak ada ikatan di antara. Ikatan agama. Ikatan agama. Makanya, Nabi lahir mulutan. Nabi isro mi'erot. Isro mi'erot. Terus, itu nggak pernah berhenti. Membangun kebersamaan dan memutar ekonomi masyarakat. Ya. Ada orang perintah sholawat. Dia perintah. Tapi di tangan para ulama, sholawat ini menjadi alat pemersa. Pemersa itu. Disebut sholawat. makanya ada sholawatan. Ada yang model Habib Sheik. Marahabam. Ya. Nurul. Ini. Ada yang begitu. Ada yang model Jawa. Ada yang model Dandut. Ya Rasulullah. Salamun alih. Ada yang. Ya Nabi. Salam alaika. Lagu Jawa. Tapi begitu banyak yang berjok. Ngajak sholawatan. Akhirnya diajak ke alun-alun. Karang. Angyar kukul namanya. Karang. Angyar bersolah. Bersolawat. Kalau sudah seperti itu. Sepanduk laku. Slayer laku. Gagang pancing lah. Langu untuk gini-gini. Roda itu untuk berputar. Indahnya luar biasa. Kalau yang datang kok Habib Sheik. Kain putih. Laku semua. Ya Hanana. Ya Hanana. Laku semua. Kalau yang datang kok Mafia sholawat. Ya kain hitam. Laku semua. Kakak suwek. Laku semuanya. Siapa yang ada. Dalam hidup. Mucos. Laku semua. Nah itulah Indonesia. Bisa rukun seperti itu. Hitam putih. Ada orang mati. Yang persatu siapa? Dan oh tiga hari. Dua hari. Empat hari. Tujuh hari. Empat puluh hari. Semua bersatu. Rukun. Bisa bersedekah dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah pun masih bisa bersedekah. Wakilnya apa? Indahnya luar biasa. Datang ke makam para wali. Akhirnya bis pariwisatalah. Laku nyambut tamunya wali. Akhirnya apa? Ojek laku. Jual nasi laku. Jual kakak laku. Semuanya laku. Semuanya laku. Nah semuanya laku. Akhirnya apa? Bisa hidup di situ semuanya. Sampai copet bisa hidup di makam para wali. Akhirnya semuanya bisa berjalan. Nah ketika semuanya bisa berjalan seperti itu di makam juga rukun. Satu B. Sallallahu ala muhammad. Sallallahu ala muhammad. Rukun. Di sebelahnya ada. Lailah ilallah. Lailah ilallah. Rukun. Di sebelahnya. Lailah ilallah. Di sebelahnya. Lailah ilallah. Lailah ilallah. Makam Sunan Kali Joko. Seluruh tanah yang disiaroi. Menghasilkan kerinduan dan rasa cinta. Dan rasa cinta yang kubu karena bersiaro. Itulah menjadi cikal bakal cinta pada tanah air. Kalau itu semua terjadi. Makanya gak ada teroris. Dari kalangan santri yang suka siaroku. Kubur seluruh teroris. Tidak ada satupun yang senang siaroku. Kubur karena gak ada yang ditakuti. Nah ini terus berjalan berputar. Makanya untuk menjaga kebangsaan. NU ngeluarin duit setiap bulan. Mulutan ngeluarin uang. Setiap pengajian kayak begini habis berapa. Banyak sekali. Salam satu tahun mulutan. Esrohmerot. Odorawati. Makanya kalau nantar ulama sampai bantingan pakai koin. Karena memang NU menjaga bangsa. Ngeluarin uang yang sangat banyak. Yang lain sama sekali gak pernah keluar uang. Mulutan diem. Khol diem. Esrohmerot gak keluar uang. Makanya gedungnya bagus-bagus. Masjidnya bagus-bagus. Karena belas gak pernah keluarin uang. Untuk merawat bang. Bangsa. Gak itu. Gak usah heran. Nah itulah makanya. Lain diem belah. Tapi ngerasa enak bangsa yang terjaga. Yang terjaga. Gitu lah. Coba. Nah ini makanya pemimpin tertinggi. Dewan perwakilan rak. Iyad. Majelis permusyawaratan rak. Rakyat. Luluh. Mbak Mariono. Itulah harus ngerawat kayak begini. Makanya kalau sampean punya kegiatin. Datang aja ke rumahnya. Bawa proposal. Leluh. Terus begitu. Mbak Luluh. Itu harus keluarin uang banyak. Lalu lagi PKB. Selalu mengatakan bahwa PKB lahir dari Naudotilulama. Maka setiap pengajian NU. Minta proposal ke Mbak Luluh. Itu begitu. Kalau enggak ya bohong namanya. Ya lho gantian. Itu. Yang selalu mengatakan bahwa bangsa ini dibangun oleh Bung Karno. Maka kemudian ketika NU merawat bangsa. Tinggal di Bung Karno. Ya bawa proposal ke Pak Parionawan gitu. Nah ini biasa. Jangan ke yang lain. Kalau ke yang lain kita masih bertanya. Itu teman apa enggak. Enggak tahu ya cara ngerawat bangsa-bangsa. Nah ini makanya. Mbak Luluh tak suruh berdiri di depan situ. Sama Bapak Parionawan. Nah itulah. Yang satu adalah Bung Karno. Yang mewariskan bangsa. Yang satu Naudotilulama. Satu dari NU. Dari PKB. Satu dari BDI. Jadi kalau mengatakan PKB adalah bagian dari Naudotilulama. Ya setiap kegiatan NU. Jangan pernah sungkan-sungkan. Kalau tidak ada di Karanganyar. Datang aja ke Jakarta. Ke rumahnya di sana. Kalau gak keluar uangnya. Ya berarti gak NU. Itu aja. Pak Parionawan juga sama. Makanya Pak Parionawan dulu. Awal-awal gerakan NU karangannya. Ya saya minta Pak Parionawan tanggung jawab. Makanya beberapa puluh tahun yang lalu. Keliling ya duitnya Pak Parionawan. Yang lain karena belum punya duit. Baru di Pak Parionawan. Jadi kalau sama yang tahu beberapa tahun yang lalu. MWC NU bisa keliling si tiap MWC. Ya duitnya Pak Parionawan itu. Iya. Setiap tahun. Setiap tahun. Beberapa tahun yang lalu. Pokoknya saya tak kasih tugas. Saya gak wang tahu. Setiap akhir bulan. Satu MWC harus bikin kegiatan Akbar. Ya Pak Parionawan itu duitnya dulu. Gak tahu dapat dari mana. Akhirnya Pak Rokas jadi DPR RI. Besok Pak Luluh juga sama ya. Dibagi tukas saja. Berapa MWC dibagi dua. Gitu aja. Iya lah. Kalau jadi DPR gak punya. Kalau gak punya teman kan bisa minta ke temannya lagi. Temannya lagi gitu. Nah itulah. Jadi Indonesia terjaga itu karena kegiatan salitri. Kegiatan NO. Persatuan terjaga. Roda ekonomi berputar. Makanya kita bisa ngaji. Bisa sini. Menyampaikan pesan-pesan kebangsaan. Pesan kenegaraan. Iya ini gak pernah kehabisan forum. Kalau yang lain disuruh dipesan nih forumnya habis. Kalau gak punya kegiatan ngaji. Ngajinya cuma habis subuh. Risa apa lah. Orang masih tidur habis subuh. Lah ini NO ngaji siang-siang panas kayak gini aja. Masih datang di pengaji. Pengajian artinya apa? Ruang publik untuk melakukan pembelajaran. Pembelajaran sangat terbuka. Tinggal pesen aja sama Kiai. Daripada bikin forum sendiri. Pengajian bayar pajak. Pemerintah tinggal pesen aja. Kiai ngomong pajak. Pasti diomongin. Ini zaman terorisme. Ngomong anti-radikalisme. Ngomong di setiap pengajian. Makanya aman. Ada Corona. Kiai di pesen. Ngomong Corona. Kiai ngomong. Para hadirin. Kisah ini zaman maju. Mulut manusia gak bisa dijaga. Ngomong sesuka-sungkanya. Maka dosa terbesar manusia modern adalah pada mulutnya. Yang kedua. Manusia sekarang dengan tangannya bisa melakukan dosa. Karena memcet-mencet. Mulut mencet-mencet tombol. Bisa keluar gambar terbuka atau tidak. Tangan manusia adalah alat anggota tubuh yang paling berdosa. Makanya mulut berdosa. Tangan berdosa. Diturunkanlah Corona. Agar apa? Mulut dikasih masker. Tangan dicuci pakai hand sanitizer. Betul. Betul. Padahal Kiai-nya ngarang. Mengurang ngerti Corona. Tapi yang diterima aja lah. Itulah makanya akhirnya tenang. Dan Kiai-NO paham. Karena apa? Orang kalau ngomong agama gak bisa dihentikan. Karena paling menang. Makanya di-NO Kiai itu dibagi dua. Yang satu Kiai sakti. Yang satu kurang sakti. Kalau saya ini Kiai kurang sakti. Makanya gak usah dibatasi. Karena Kiai cukup. Udah panas. Berhenti saya. Tapi ada Kiai yang paling sakti. Siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat. Itu paling menangan. Gak ada musuhnya. Karena gak ada orang protes. Sudah Pak Kotep? Sudah. Wadah. Diam aja. Makanya Kotep itu biar gak ngamur. Dikasih tongkat. Sama suruh baca. Teg. Kalau baca Teg ya pasti supan. Hitakullah. Hitakullah. Karena kalau tegnya lepas. Takut di-diup. Dipasang. Dipasangin. Maka dipegangi. Tongkatnya. Hitakullah. Lepas tongkat. Takut jatuh. Makanya orang kalau pegang tongkat. Sama baca Teg lagi khutbah. Khutbahnya tenang. Hitakullah. Hitakullah. Tapi begitu tongkatnya gak ada. Maki-maki orang. Sudara. Jokowi. Ya pasti begitu. Makanya kalau mau melihat masjid itu agak galak atau tidak. Ya lihat tongkatnya. Kalau gak ada tongkatnya. Nah itu biasanya galak-galak. Nah itu lah. Nah itu NU masih ada tongkatnya. Nah itu maka polisi TNI harus tahu itu. Nah ini lecara NU merawat bangsa. Merawat negara. Kalau kegiatan seperti dipasarkan sama bupati. Bangkru bupatinya. Bangkru ini setiap hari selalu ada. Yang berani menanggung kegiatan ini seperti ini. Dulu ya Pak Pariono itu setiap bulan. Suruh nanggung kegiatan NU setiap MWC. Minimal 30 juta harus dikeluarkan. Gak tahu Pak Pariono dari mana. Nah itu dulu. Di kadang-kadang. Bancar waktu Bancar nya baru 14. Kemudian kan Rungono Bancar 14 itu. Rombongannya Selamet Dandung. Mana orang yang ada. Bancar baru 14 itu. Baru kini naik koru terbuka. Punyanya Satpol PP. Orang karangannya belum ngerti Bancar. Setiap Bancar keluar dikira tentara. Pak aku semua kalau Bancar lewat. Wah ada tentara lari. Sampai di Ngawi aja dikira tentara. Akhirnya masuk ke hutan lindungi. Pakai tentara. Saya masih ingat. Nganterin ngaji. Saya ngaji ke Ngawi. Bancar nya baru 14. Pak Arnusanya baru berapa entah itu. Loh. Acara ini masih kakak nih. Oh lagi. Nanti kakak. Kondukit maul. Kondukit maul. Aku salam alaikum. Kondukit maul. Eh soe. Tak jangan. Kau ke-kau 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 karangannya. Semakin barokah. Yang sekarang panas-panas. Dalam jarahnya akan lahir. Generasi yang kuat dari kalangan Nahdlatil. Lama kita semua dalam berita Allah. Dan kita akan menyongsong abad kedua. Nahdlatil ulama. Terdolong salam.